Am, 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 am N Naradal Acek lagi, acek lagi, acek lagi Di Kaji Perawan 19 tahun Ternyata kakek 68 tahun ini seorang mu'alaf dan pernah nikah sembilan kali jodoh memanglah suatu misteri tak ada yang tahu dengan siapa nanti kita akan berjodoh tidak ada yang bisa menduga ataupun mengira-ngira jodoh suatu kepastian yang sudah ditentukan oleh Allah SWT seperti kisah nyata Kok Gondo Jayadi yang sekarang lagi viral Kok Gondo Jayadi kakek berusia 68 tahun yang menikahi gadis perawat berumur 19 tahun di Pangkalan Bud Kabupaten Kota Weringin Barat Kalimantan Tengah pada hari Selasa 18 Agustus 2020 Kok Gondo diketahui sudah menikah sembilan kali dan mempunyai empat orang anak sehari-hari orang-orang biasa menyapa dengan Aceh Ayong dia merupakan seorang mu'alaf semenjak pernikahannya dengan istri terdahulu kakek yang belum diketahui beberapa jumlah cucunya itu punya grosir perkakas berbagai macam kebutuhan yang cukup maju di daerah tempat tinggalnya di jalan antas dari Pangkalan Bud tokonya bernama Buwana Plasti ada pun si gadis perawan yang memenirma lamarannya adalah Litika Al-Gandis usia mereka terpaut 49 tahun ijab kabul pernikahan mereka dilangsungkan secara sederhana di rumah Litika di Gangmihao kelurahan baru Pangkalan Bud Aceh Ayong memberi mahal berupa sebuah sepeda motor Aceh Ayong yang musipun sudah tua tapi merasa masih kuat untuk menjalankan perannya sebagai suami dia bertekad bahwa dirinya tak cuma membahagiakan Litika secara lahir ataupun materi tapi juga batin masih kuatlah katanya tergelar dalam videonya yang beredar itu terlihat mereka saling suap-suapan usai sah sebagai suami istri Litika menyuapi Aceh Ayong terlebih dahulu saat diwawancarai Litika mengaku mau menerima pinangan Aceh Ayong murni karena cinta jawabannya seolah merespon bisik-bisik di kalangan warga setempat yang menyebut dirinya hanya mengincar harta Aceh Ayong yang diperkirakan umurnya tidak lama lagi sumpah saya memang cinta kata Litika Litika bercerita bahwa pertemuan pertamanya dengan pria yang sudah 9 kali menikah itu saat dirinya membeli kursi plastik di toko milik Aceh Ayong ketika itu jika dia merasa seperti disambar petir melihat sosok yang sudah tua itu saya diajak kenalan terus dia ke rumah saya untuk melamar seluruh keluarga berharap semoga pernikahan ini menjadi keluarga sakinah ma'wah dah dan warah ma'wah amin ya roba an amin selamat menikah selamat menikah selamat menikah selamat menikah